Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan yuwa fi na'mah wa yuka fi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi lijalali wajihika wala'azim sultanik Subhanakallahumma la nusithana an alaika anta kama athnaita ala nafsik ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khadilu khairun nabiin arsala arsalahu allahu ilal alami kullihi bashiran wa nazira amma baal Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga kasih sayangnya iaitu rahmatnya dan juga maghfirah iaitu keampunannya dapatlah sama-sama kita berkumpul di rumah Allah ini di masjid al-falah mungkin di kalangan para jemaah ada yang pertama kali ke masjid al-falah saya mengucapkan alam wa sahlan dan Alhamdulillah segala ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan semoga kita dapat mensyukuri lebih-lebih lagi dengan ni'mat kesihatan dan Alhamdulillah kalau kita lihat pagi tadi memang hujan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ujian untuk kita berada di rumah Allah ini hanya semata-mata untuk kita beribadah dan di masa yang sama dapat kita kita inginkan mendengar ilmu daripada Ustaz Muhammad Ilyas Ustaz Ilyas Ismail saya rasa ramai yang dah kenal tapi tak menjadi masalah lah kalau saya kenalkan lagi dan akan saya bacakan sedikit biografi daripada beliau supaya kita lebih kenal orang kata tu tak kenal maka tak cinta ya Ustaz Nama yang diberi Muhammad Ilyas bin Ismail dilahirkan di Kedah dan memulakan pengajian di Maktab Mahmud Alustar Kedah dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam bidang Al-Quran dan Sunnah kemudian beliau meneruskan langkah mendalami ilmu di Universiti Al-Azhar, Mesir di kuliah Usuluddin Jabatan Tafsir dan sejak 2007 beliau telah bergiat secara serius dalam bidang latihan dan motivasi kursus yang dikendalikan beliau lebih menjerumus pada motivasi, inspirasi, pembangunan diri dan kumpulan iaitu self improvement and team player dan ini dibuktikan dengan komitmen beliau sebagai pengarah dan juru latih utama di syarikat beliau iaitu high step consultant dan beliau memiliki beberapa sijil latihan bertaraf antarabangsa seperti NLP iaitu Neuro Linguistic Programming dari USA dan terapi syifat dari Indonesia dan kini beliau telah melatih lebih dari 100 ribu orang peserta bagi agensi-agensi kerajaan dan juga agensi swasta termasuk juga NGO dan sekolah dan pengalaman beliau menjelajah ke beberapa buah negara Asia dan Timur Tengah seperti India, Sri Lanka, Turki, Saudi, Jordan, Mesir dan juga di Singapura untuk menambah lagi kematangan beliau dalam bidang latihan dan Alhamdulillah kita diberi peluang untuk berada bersama beliau dan insyaAllah marilah sama-sama kita meraih manfaat daripada ilmunya supaya kita dapat mengamalkan apa yang akan dikongsikan pada beliau insyaAllah dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada para jemaah kerana meluangkan masa pada hari ini dan saya ingin minta sedikit untuk para jemaah yang muslimin boleh ke depan sikit tak? takut nanti ceramah ini jadi ceramah khas untuk muslimah pula kan muslimah lebih ramai daripada muslimin Alhamdulillah dan insyaAllah Ustaz walaupun kita lihat yang hadir agak tak ramai tapi kita ada Facebook Live jadi untuk apa nama dia kita kongsilah dengan jemaah-jemaah kita mungkin ada yang tak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu dan insyaAllah kita ada Facebook Live jadi dapat lagi lah kita kongsi dengan lebih luas insyaAllah dan tanpa membuang masa insyaAllah Ustaz akan kongsikan tentang penghayatan sunnah Rasulullah SAW sempena Rabiul Awal ini yang mana kita nak memupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW bukan kita kata kita tak ada sifat rasa cinta kita ada cuma kita nak orang kata itu nak memperkukuhkan lagi insyaAllah dalam penghayatan sunnah Rasulullah hidup bermasyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana muhammad adadama fi ilmi Allah salatan da'imatan bidawami mulkillah Allahumma salli wa salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana muhammad adadama fi ilmi Allah salatan da'imatan bidawami mulkillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala rabi syurahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala amin ya rabbal alamin Alhamdulillah syukur dan puji dipanjakkan kehadra Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan kasih sayang rahmat dan rahimnya dapatlah kita bersua bagi saya pertama kalilah saya bertandang ke Masjid Al-Falah terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis Fadhil Ustaz Ismail Tuan Haji Yahya Hashim selaku chairman dan seluruh ahli lembaga pentadbir Masjid Al-Falah pengurus program ceramah saya Cikgu Ahmad dan selesnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan haji, puan-puan hajah para guru-guru yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya amin ya rabbal alamin Alhamdulillah syukur pada Allah dapat bersua pada pagi Sabtu yang berbahagia ini dalam suasana lengang kita ini dia sejuk-sejuk hujan tadi pagi dia jadi sedap dalam selimut jadi tuan-tuan ini semua orang-orang terpilih ini semua terpilih saya dalam pengalaman saya berceramah dalam hidup saya ini pernah sekali dulu yang datang dengan syarahan saya waktu itu tujuh orang saja oh dalam pengalaman hidup pernah masa itu diklang saya ingat lagi tujuh orang datang dengar dah lah tujuh orang tiga orang sandar dekat tiang mata pejam orang dah lah tak ramai yang ada pula jenis itu sandar di tiang mata pejam lagi dua orang tengok handphone tengok handphone, tak tengok je saya pun tahulah tak handsome sangat tapi tak tengok pun saya seorang tu, ada seorang tu lah dia senyum-senyum tengok saya gelak gitu ya itu pun pekak rupanya dia tak dengar dia tak dengar tapi dia jaga hati kan senyum macam dia pusat jagaan orang tua-tua situ itu yang tak ramai tu dah memang banyak tu alih semua meninggal habis lah pusat jagaan kan dia punya pengurusi kata ini ustaz dia tu pun lengah tak dengar tu bateri habis tu tapi dia jaga hati lah jadi tak apa walaubagaimanapun saya percaya majlis kita ini senantiasa mendapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian tajuk akan kita bincangkan pada pagi yang berbahagia ini ialah penghayatan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dalam hidup bermasyarakat nabi ini dalam sempena bulan rabi'ul awal ini banyak benda dapat kita belajar daripada kehidupan nabi nabi ini tuan-tuan insan yang seluruh inci tubuh badannya itu banyak benda kita boleh belajar dari sudut kesihatannya cergasnya afiatnya banyak nabi itu kan dalam baca kitab Syama'il Muhammadiyahan nabi kan dia punya bentuk badan dia posture badan dia tegak dia punya dada sama perut itu sama dada perut sama maksudnya kalau nabi berdiri tegak dia tunduk bawah terus nampak ibu jari kaki kalau tuan-tuan macam mana tunduk nampak tak ke mana aku punya jari dia banyak terlindung dengan bukit bukau eh banyak lah nabi ini dia punya dia punya ilmu pada badannya pada percakapannya semua ada petunjuk cuma hari ini kita nak tengok bagaimana kita nak hidup bermasyarakat cara sunnah Rasulullah SAW dalam kita hidup Allah SWT mengajarkan kepada kita orang beriman itu adalah bersaudara walaupun kita ini latar belakang berbeza latar belakang berbeza mungkin keturunan macam saya mungkin kita negara lain-lain tapi atas dasar agama kita semua ini tolong-menolong macam jari macam jari pada tangan tak sama tinggi tak sama tinggi tapi satu matlamat iaitu memegang handphone buat kerja sama itu namanya kerja sama together-gather ni tak sama tinggi ni ibu jarinya jari telunjuknya jari tengah jari ini apa jari apa ni ini panggil apa jari manis lama tak sebut jari manis jari kelingking kalau jengking kelingking ini semua ni kan walau dia tak sama tinggi tapi sama dia punya matlamat betul ya macam tuan-tuan di sini lain-lain masjid lain-lain daerah tapi semua satu matlamat iaitu kita satu hati maju di negara kita ni lah sebagai orang Islam contohlah jari kita ni kan ibu jari ni ada peranan dia apa peranan ibu jari ibu jari ni apa kerja dia dah nama pun ibu eh ibu jari tak ada ini banyak benda tak boleh buat pegang sudu tak boleh pegang sudu tak boleh chopstick tak boleh apa lagi whatsapp lagi tak boleh whatsapp semua pakai ibu jari kan mahal pakai jari ni whatsapp pakai jari ibu jari kalau orang buat benda baik kita mau cakap bagus ini kita tunjuk tak tunjuk jari lain jari ini tak sesuai ini tunjuk bagus ini bagus jadi tengah jadi tengah pulak jadi telunjuk ini apa tujuan dia peranan dia apa jadi telunjuk apa tunjuk jalan kalau mengaji Quran tunjuk tunjuk kan tunjuk itu yang ditunjuk jadi tengah apa tujuan tengah-tengah ini kalau budak-budak muda dia kata ini mencarut ini ada makna lucah ini semua tak betul jadi tengah ini ini orang barat cakap ini benda tunjuk macam isyarat tak baik tapi bagi kita saya jumpa seorang doktor kalau orang ada buah sir jari tengah ini penting jari tengah penting dia ada cara dia lah kalau orang ada buah sir ini jari tengah rupanya ada peranan jari manis untuk apa sarung cincin sarung cincin tak tahu dah kahwin dah tunang belum tengok dia punya jari manis oh dah ada yang punya jangan kacau line jari ujung ini buat apa jadi kelenking ini buat apa ini banyak orang dia tujuan tak senonoh dia korek hidung pasal ibu jari tak boleh besar sangat lubang hidung kecil tak tahulah ini masing-masing tapi saya pernah nampak juga ada seorang tu dekat traffic light agaknya dia boring kan lama tunggu merah lama dia korek dia tak tengok ada orang tengok saya lah tengok mengisi masa lapang artinya apa semua ini ada dia punya peranan tetapi matlamatnya tetap sama begitulah kita dalam hidup bermasyarakat ada dalam masyarakat kita di sini kerjanya doktor ada doktor kereta ada doktor apa lagi macam-macam kan arkitek, engineer cikgu ada pensyarah ada semua imam ada semua tapi satu hati untuk mendapat redha Allah subhanahu wa ta'ala semalam masa di beduk saya ada kongsikan satu hadis iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam mengajarkan kepada kita dalam hidup mesti kena ada suasana sayang menyayangi dan hormat menghormati kalau tak hormat hidup tak ada satu hati apa jadi ini Nabi sebut dalam satu riwayat daripada sahuban radiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wassalam berdoa kepada Allah dengan dua permintaan apa yang Nabi minta yang pertama Nabi minta an la yuhlikaha bis sanatin bi'am Nabi berdoa kepada Allah Ya Allah jangan jangan apa ni turunkan musibah pada aku punya umat itu dalam tempoh yang panjang kan macam contoh datang banjir datang itu jangan lama-lama sangatlah macam yalah kalau dulu kan tsunami datang tu dia sekali datang tu berapa minit je tapi yang runtuh yang roboh tu yang lama tapi datang tu sekejap Nabi minta jangan lama sangat dia punya bencana tu jangan lama-lama gegar jangan lama-lama sangat permintaan Nabi yang kedua Nabi minta supaya Ya Allah aku punya umat nanti jangan sampai dijajah oleh kuasa-kuasa luar aman tenteram jangan dijajah oleh kuasa lain penjajah datang tak ada tak ada Allah perkenan tak permintaan Nabi ni Allah makbul tak jawapannya ya Allah makbulkan kacau wali kacau kacau wali pulak kecuali nak kacau siapa saya kalau disana mengajar kitab bahasa jawi lama kacau wali kecuali accept illa kecuali dengan baik-baik Allah akan perkenankan dua permintaan Nabi yang pertama musibah tidak lama yang kedua kita tak dijajah orang dengan syarat dengan syarat apa dia kata Allah kau punya umat mesti hidup aman harmoni hormat menghormati jangan ada bersengketa yang besar-besar jangan itu syarat kalau itu boleh dibuat semuanya dalam keadaan aman tuan-tuan tengoklah mana-mana tempat-tempat negara-negara lain yang kita tengok ramai orang Islam tapi apa sebab kena itu kena ini barangkali sesama dia tak ada apa tak ada satu hati tak ada tak ada persepahaman sesama dia sebab itu kita tuan-tuan dalam hidup siang malam berdoa pada Allah apa kita nak doakan doa supaya Allah bagi kita rezeki keamanan majulah Singapura bagi keamanan pada kita terutamanya orang Islam kita dan juga teman-teman kita yang lain semua bagi keamanan apa rezeki ini waktu doa ini bagus tuan-tuan biasa kalau semayang doa apa doa baca ini kita baca sama-sama ya apa doa dia Allahumma inna al-duhaha aduhauka wal-bahaa abahauka wal-jamal jamaluka wal-kuwata quwata quwatauka wal-kudrata qudratuka wal-i-ismata ع-ismatuka Allahumma in kan rizقي fi السماء fa anziluhu wa in kan fi الارض fa aخرijuhu wa in kan mu'assara fa yassiruhu wa in kan harama fa tahiruhu wa in kan dapatkan yang original di pasaran tidak lama lagi ya album terbaru ustaz alias doa duha apa maknanya ya Allah sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu keindahannya keindahanmu kekuatannya kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu perlindungannya perlindunganmu sama-sama ya Allah jika rezeki masih di langit turunkanlah kan itu yang sejuk jika di bumi keluarkanlah jika sukar permudahkanlah jika haram haram sucikanlah sucikanlah jika jauh dekatkanlah berkat waktu duha kecantikanmu keindahanmu kekuatanmu kekuasaanmu limpahkan kepada ku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu sambung yang 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 soleh disuruhnya sambung tak ada nafsu bunyinya yang soleh itu lagu ni saya ajar satu sekolah nasyid untuk pertandingan nasyid antara sekolah lagu tadi tu sedap tak Alhamdulillah kalah kalah ada lagu lagi sedap tak apalah nanti kita bikin doa lain pula datang Singapura ni banyak idea doa lah tu doa-doa Allah permudah rezeki yang sukar yang susah-susah Allah kasih mudah yang jauh-jauh benda tu jauh Allah kasih dekat yang atas langit turun yang dalam bumi keluar itu semua namanya rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala majlis ilmu ini rezeki rezeki ni sampai-sampai ada dah rezeki hanggur pagi-pagi ini rezeki dalam hidup Dr. Prof. Yusuf Al-Kardawi dia sebut dalam hidup ada lima keadaan kau mesti happy mesti seronok lima keadaan apa dia yang pertama hari raya walaupun kau baru kehilangan orang tersayang Dr. Yusuf Al-Kardawi kata kena seronok kena happy walaupun kehilangan orang tersayang di pagi raya kalau di Malaysia takbir raya takbir raya itu kan banyak menangis isteri baru meninggal kanser jadi sedih dia bagi mic kau orang dia tak boleh tahan aku teringat bini aku tak boleh ulama' kata macam mana kau punya sedih kereta baru kena langgar rumah baru kena pecah pagi raya mesti happy kena happy paksakan juga lah kena happy yang pertama raya yang kedua bila dapat baby dapat ini saya ingat takde baby dapat cucu dah lama tak dapat baby jadi dapat baby kena seronok yang ketiga yang ketiga bila jumpa kawan yang sudah lama tak bertemu pun kena seronok yang keempat yang keempat bila kita mendapat hadiah daripada orang kena seronok ada orang kan dapat hadiah kan macam dia tak dia tak expect lah dapat benda ni dia ingat lagi besar dapat ni aje suaminya pergi Langkawi pergi bercuti holiday Langkawi balik dari Langkawi ingat bawa balik kain batik ke itu coklat ke tak matnet peti ais ini je abang bawa balik abang tahu abang tinggal saya dengan anak-anak berperang di rumah abang beli matnet apa punya suami jangan mesti happy apa betul buat cium matnet Alhamdulillah abang ingat kat saya abang bagus mana mau jumpa abang ni bagus dalam hati kau ni dekut Haji Bakhil dekut kena seronok lah dapat hadiah walau apa rupa sekalipun yang kelima kena seronok majlis kenduri kahwin saya esok ada jemputan kenduri kahwin saya kenduri kahwin saya suka kahwin saya suka kenduri orang lagi saya suka kenduri kahwin kita kena seronok tumpang gembira walaupun pengantinnya itu ex-girlfriend kita pun kena gembira tengok pengantin perempuan ini mata air aku Alhamdulillah syukur kena gembira tuan-tuan macam ada pengalaman aduh cerita lama jadi termasuklah juga kita dalam suasana hidup bermasyarakat namun tuan-tuan orang tua-tua dulu dah banyak berpesan hidup bermasyarakat ini dah lama seikat bak sirih serumpun bak serai hendak belayar ke teluk betung sambil belayar labuhkan pukat bulat air kerana pembetung bulat manusia kerana muafakat orang tua-tua dulu dah banyak pesan gunung tahan sama di daki sungai pahang sama di renang kalau kita bersatu hati kerja susah menjadi senang betul hidup namanya hidup berjamaah itu penting pasal ada orang hidup tak berkawan dengan orang ada orang ada jumpa kan hidup tak berkawan dengan orang ada tak majlis orang dia tak datang kenduri orang dia tak datang kalau macam saya di Malaysia ramai kadang-kadang saya jumpa golongan IT you know golongan IT bukan information technology ibu tunggal ibu tunggal sama ibu tinggal ibu solo solo nak kata janda tak sedap lah ibu tunggal dia sorang-sorang dia tak berkawan dengan orang majlis orang dia tak pergi apa tak ada tak berkawan bahaya macam ni nanti hidup nak rapat dengan anak asyik telefon anak je bila kau nak balik bila kau nak balik habis dengan jiran dia tak berkawan tak boleh macam tu kena berkawan dengan semua orang orang kalau perempuan kalau hidup seorang-seorang nanti syaitan mudah rasuk betul habis laki-laki laki-laki ok dia kawan banyak dia tarik ini geng putu piring ada ramai ni tapi kalau perempuan kalau tak bergaul dengan orang hati cepat jadi tension hati cepat tension sebab itu nabi ajar esok kenapa hidup terasa berat tajuk esok ni ini saya akan kupas lagi lanjut orang jadi tension pasal apa pasal tak bergaul dengan orang duk di rumah tengok pun cerita drama yang semua anak derhaka menantu kau hantu jadi lagi tension ini cerita tak bagus jiran macam ni kita sangka buruk dengan orang sebab itu hidup mesti bermasyarakat mesti berkawan ini penting sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan antara perkara yang saya ingat sekarang ni yang paling menyedihkan kita adalah apabila ramai orang dia hidup dalam keadaan tak bersatu hati itu satu lepas tu sibuk nak berdebat siang malam bergaduh yang paling menyedihkan tuan-tuan saya ingat tak berlakulah di singapura tapi di tempat-tempat lain berdebat sesama orang-orang misjid orang misjid sendiri pun ada yang hati tak berapa nak baik bukan di sini planet lain hati tak berapa baik hati tu tak tahu nak gaduh siang malam dalam satu hadis riwayat imam abu daud nabi muhammad nabi bersabda dengar baik-baik orang yang suka berdebat orang yang kadang kalau jumpa kita apa dalil buat ini macam itu gaduh nabi kata aku jamin sebuah rumah dalam syurga tengok ada orang dapat syurga tapi tak ada rumah tapi orang yang macam ni dia syurga dia sudah dapat dalam syurga ada rumah saya lalu kawasan-kawasan sini saya tengok mashaAllah rumah basah-basah tuan-tuan ya dia rumah ni kan macam-macam tight ada rumah yang dipanggil mampu milik ada rumah yang dipanggil mampu tengok ada rumah namanya mampu doa tengok tak mampu mampu doa je lah ya Allah apa macam aku punya rumah ya Allah tapi ada rumah namanya mesti milik rumah apa rumah apa rumah bawah tanah itu kubur lah kubur kata Sudin kubur tempat kau nak mampu tapi Nabi beritahu Nabi bilang kita siapa dalam hidup buat satu perangai nanti ada rumah dalam syurga apa perangai dia meninggalkan berdebat berdebat walaupun dia di pihak yang benar dia di pihak yang betul tapi kaduh-kaduh dia stop dia stop yang stop tu dapat rumah dalam syurga nanti boleh tuntuk dah kunci dengan Allah Ta'ala boleh minta lah aku punya kunci mana ya Allah aku dulu stop gaduh orang macam tu walaupun dia di pihak yang betul tapi demi menjaga persaudaraan tak mau gaduh-gaduh atau orang kita selalu cakap istilahnya apa mengalah 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 tak apalah saya mengalah tapi satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan mengalah ini bukan maknanya kalah oh ini buat ayat facebook sedap ni mengalah bukan bererti kalah tuan-tuan punya status whatsapp mengalah bukan bererti kalah hashtag ustaz Ilyas Ismail ingat mengalah bukan ertinya kalah ramai orang ingat kalau saya mengalah ertinya saya loser saya kalah no mengalah ini kan ini kan bahasa Jawa dia kan ngah tu kan menuju ngah menuju ngalas menuju ke hutan ngawan menuju ke awan ngalah menuju ke Allah kalau saya kata saya cakap tak apa-tapa saya mengalah bukan kalah tak apa saya mengalah ertinya apa saya serah ini cerita pada Allah itu maksudnya sebab itu orang yang belajar bab ni hidup tak ada gaduh-gaduh dia tenang-tenang macam di macam di tempat saya tu banyak isu banyak sangat isu yang tak sedap didengarlah masalahnya awak siang malam dengan syarahan maulidur rasul isra' ma'raj nis pu syakban awal muharam lalatul qadar apa lagi macam-macam syarahan lah tapi kadang mulut perangai sama tak berubah juga ada yang bergaduh imam dengan AJK AJK atau sini lembaga pentadbir lah imam sama lembaga pentadbir bergaduh ada yang sesama lembaga pentadbir ada yang golongan golongan muda sama golongan veterina eh veterina pula veteran veteran orang lama-lama kan ada puak-puak aliran muda yang fikirannya muda-muda sikit yang ada orang-orang lama gaduh gaduh puak yang muda puak yang tua gaduh ada yang pengurusi tak nak letak jawatan itu saya kata ni negara lain ni dia punya chairman tak nak letak jawatan tak nak mahu pegang jawatan tak mahu letak letak ada tak mahu turun-turun atau ada sesama jemaah sesama jemaah pun gaduh-gaduh tak selesai dia punya parking jangan siapa kacau ni tempat dia punya semayang malaikat dah kenal dia punya tempat kau jangan cok aku punya tempat gaduh gaduh tuan-tuan gaduh tapi saya ingat ada kes dulu ini kes-kes berat lah yang dah report polis tau jangan main-main ada kes imam tu dia baca ayalah macam kami kami di Malaysia allowance imam tu ada satu time tu dinaikkan bila naik tu syok lah sikit Alhamdulillah lah cuma imam-imam ni kadang dia masih istiqamah maksudnya baca ayat tu baca ayat pendek-pendek je ayat-ayat ayat ringkas ayat ayat lazim lah ayat lazim dah lah ayat lazim bahagi dua pulak tu kulhu Allah bahagi dua macam mana pemalas betul orang makmum marah awak baca anak saya boleh jadi imam macam tu kuliah ayuhalkafir sampai kadang makmum dah boleh bajet dah ini imam mesti kuliah sama kulhu Allah kulhu Allah kuliah takde ayat lain dah itu pun ada imam subuh dia baca kuliah tak jumpa ujung tak jumpa ujung tak jumpa ujung makmum belakang dah subhanallah alhamdulillah takbir Allahu akbar semua dah macam-macam dah bising dia tak jumpa lakum dinukum waliyadin tak jumpa macam-macam passion betul ada imam saya tak nafi ada satu imam ni dia imam saya semayang di majlis kampung dia imam ni imam lama satu perangai imam ni dia suka ini ambil aktibar ini imam ustaz ismail hebat ini saya tahu ini imam muda apa ni imam tu dia orang lama jadi kalau dia semayang dia CD sangkut you know CD sangkut lama sangat tu kata CD sangkut lama sangat dah lah sebelum nak semayang tu jumpi punya panjang kita belakang cepat aku nak ceramah lagi ni kalau ada air depan dah jadi jumpi dah saya ingat tak jadi jadi budak-budak muda kan dalam hati tu geli hati apa imam ni aduh tak reti-reti bahasa lagi turun lah kita orang lah pula tapi duduk jadi budak belakang tu dia macam dia macam kalau kami sana istilah kita panggil menganjing lah menganjing tu macam mempermainkan lah dia bisik dengan kawan sebelah dia dia buat sini panggil apa bukan menganjing mengapa ya mempermainkan ha muka apa ha mengejek eh mengejek mengejek satu lagi ini ah mungkin lah kau macam tu dia buat kat kawan dia kau tengok nanti imam mesti imam tu perasan dia pasang telinga dia pasang telinga dia tahu ni ada orang kutuk dia beberapa kali satu hari dia bengang sangat dia selak dia punya kain dia punya bengang tau ni dia tahu duduk belakang dia angkat dia punya kain dia angkat gitu dia punya marah paling masalah dia tak pakai seluar dalam astagfirullah yang belakang Allah 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 ini karat punya orang tua ya Allah 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 dah berjaga gawat belakang pun angkat Allah sampai report polis report polis kes ni Datuk Datuk Badlisah pun tahu kes ni tak syak eh kes ni memang heboh waktu tu memang mengaibkan polis tu pula dia hantar pegawai penyiasatnya Sing hal orang masjid panggil Sing yang datang siasat Sing tu pun dia punya sarban lagi besar dari imam apa ini imam tunjuk itu bontot tak ada bagus dia marah aduh macam-macam ini dahsyat tuan-tuan ada satu benda yang tak berpunyai elok ada kes kadang imam macam sini kita imam seorang macam sana imam ada dua imam satu imam dua imam satu perangainya satunya dia akan datang hari Jumaat saja hari ramai orang baru dia datang gaya setahu gaya masjid haram punya imam setahu setakat semayang asa itu Zohor ini semua dia tak datang dia tak layan dia semayang yang ramai-ramai semayang raya sultan datang baru dia imam imam dua berbulu awak dapat sama elau tapi datang Jumaat saja jadi marah akhirnya berpecah tuan-tuan tahu dia punya berpecah macam mana sampai jadi dua puak puak imam satu puak imam dua ada Jumaat takkan semayang kalau imam tu imam satu takkan sebab dia geng imam dua habis imam satu tu bagi salam baru dia orang buat soft lain jadi dua jemaah bukan dalam satu masa habis ni semayang kalau tu serentak memang jabatan agama tangkap tapi nak menunjuk protes kami tak setuju imam satu sampai tahap tu eh Allah berdoa pada Allah jangan sampai berlaku di kawasan kita keadaan macam ni makmum sama makmum gaduh pasal parking parking tu parking tak senonoh masuk bengkuk-bengkuk motornya dengan kereta bengkuk sini-sini marah orang orang jadi marah AJK Masjid pun ni juga dulunya bekas-bekas Samsung juga adanya jenis kaki gaduh apa dia buat dia sombo motor-motor tu ada dia ambil sampah letak dalam raga punya marah kau jangan buat macam ni lagi lain kali gaduh jadi tuan-tuan benda ini sampai tahap yang tak berapa nak senonoh benda ini lari daripada apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita itu tak masuk lagi kes bergaduh dalam hal-hal ibadat hal-hal ibadat soal imamnya punya jari tahiyat kan ada yang sekali angkat ada yang ini itu kan pun bergaduh ada satu orang tanya saya dia kata ustaz saya nampak ada orang jari dia macam ni tak betul lah dia buat macam ni apa ini jari macam ni mana boleh saya tanya dia abang abang nampak dia buat jari tu bila waktu saya semayang abang lagi teruk tau pasal Nabi bilang kalau semayang waktu tahiyat tengok tengok asyhadu ala ilaha illallah mata mesti tengok jari sendiri sunnat dapat pahala sunnah Nabi punya sunnah kalau angkat jari Nabi tengok Nabi punya jari kita bukan tengok jari sendiri tengok jari orang illallah kawan sebelah ini macam dia ada vibrate dia main-main gitu ini main-main ni dia nak report semua saya tak faham betul kadang-kadang bawa jemaah umrah dia dah rasa dia dah selalu sangat dengar kursus haji umrah imam mekah mana baca bismillah dia baca bismillah tapi perlahan sir kalau kita dengar kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim ada pakcik ni dalam hati dia apa imam tak bismillah subhanallah dia nak subhanallah lepas tu dia boleh report kita imam ustaz apa imam pakcik kita kena faham kita duduk di mana ini mazhabnya semua yukah ada orang jenis kunut tak boleh tinggal kunut dia tak boleh tinggal daripada kampung dia sampai pergi Mekah mesti nak kunut bila subuh di Mekah ada ada macam kunut tak ada ikut sajalah apa masalah dia lepas dari rukuk kan subhanallahuliman hamidah dia stand by dia stand by nak tadah tangan pasal dia dia biasa subhanallahuliman hamidah subhanallahuliman hamidah semua sujud dia datang apa ni ini masalah tuan-tuan orang ini masalah hidup tak pernah bermasyarakat tak tengok keadaan-keadaan orang dia tak tahu ni macam-macam ada tempat gaduh tentang isu semayang sunat ada yang tentang lafaz sayidina pun ada yang berselisih faham janganlah gaduh tuan-tuan yang penting tuan-tuan tahu ada ramai lagi yang tak semayang yang gaduh tentang sayidina kan lafaz sayidina kan ada orang bila dia Allahumma salli ala Muhammad ada orang Allahumma salli ala sayidina Muhammad ada orang tak setuju pasal sekarang kan mic canggih macam masjid al-fallah mic ni canggih maksud saya kalau kalau baca perlahan pun dengar dengar tak perlahan pun dengar ertinya ada makmum yang dia dengar Allahumma salli ala sayidina sayidina dia mufarakah satu saf tu mufarakah tak terima apa sayidina menambah-nambah pula dia tak setuju habis semayang dia panggil imam mana ada tama-tama sayidina sayidina tak ada imam kata saya sayidina tu saya respect saya punya nabi kita punya nabi hormat nabi kita sayidina maksudnya pemimpin kami hormat nabi kita kalau di Malaysia nama-nama sultan kalau nama dia taklah panjang sebagai contoh seperti Sultan Pahang contohnya nama dia Ahmad Shah bin Abu Bakar itu nama dia tapi gelaran kan panjang gelaran panjang kebawah duli yang maha mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Nabilah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar itu namanya kita memuliakan kita punya sultan atau kita punya pemimpin itu saja kalau itu jawapannya imam lain kali kalau azan mesti ada sayidina kan contoh Ashadu'an sayidina Muhammad Rasulullah kalau azan azan jadi itulah ini tak berapa nak sonok padahal saya tengok kebanyakan orang yang gaduh-gaduh ini kebanyakannya dia belajar tak sampai habis namun dalam hati ada tak pua hati di sana sini sebab itu tuan-tuan berhentilah daripada kita bersengkita bermasam muka kerana itu bukan ajaran daripada Nabi Muhammad apakah yang diajarkan apakah petunjuk sunnah dalam kita hidup suasana bermasyarakat ini banyak diantaranya Nabi mengajarkan kepada kita dalam hidup mesti sayang semua orang kita pandang semua orang mesti dengan ada rasa sayang saya pandang tuan-tuan macam keluarga saya sendiri ada berikan lain dengan tuan-tuan macam mak saya macam saya punya paman bapak saudara saya semualah macam isteri janganlah macam family lah kita semua macam family pasal kita tak tahu nanti dalam syurga siapa nak tolong bagi jaminan kita tuan-tuan pernah dengar hadis kan Nabi Muhammad s.a.w. cerita nanti ada orang senarai masuk api neraka ada orang senarai masuk neraka list masuk neraka jadi orang-orang ahli syurga tengok-tengok eh itu kita punya kawan tu selalu makan sop tulang tu itu kita punya geng-geng tu alamak dia ke sana ramai-ramai jumpa Allah ta'ala ya Allah ya Allah hum yusalluna ma'ana wayasumuna ma'ana wayuhajuna ma'ana ya Allah itu orang semua orang sama-sama berpuasa dengan kami itu orang semayang sama-sama dengan kami itu orang buat haji dengan kami tolonglah ya Allah tolonglah keluarkan mereka kasih masuk syurga tuan-tuan tahu apa Allah ta'ala bilang apa Allah ta'ala sebut kepada orang tu yang minta tu keluarkan siapa yang kau kenal keluarkanlah mana-mana orang yang kau kenal sebab itu tuan-tuan orang dulu-dulu kalau jumpa orang alim kiai orang soleh dia nak supaya tok guru tu kenal dia screenshot dia punya muka ingat saya punya muka tuan-tuan nanti kalau saya tak dapat masuk nanti tolong adjust dengan malaikat tolong pusing dalam syurga saya punya muka tak ada maknanya seberang sana nanti tolong saya minta tolong dengan malaikat sebab itu kena jumpa orang alim jangan saya saya cak ayam orang alim di singapura ramai minta dia doakan kasih sama-sama masuk syurga masuk syurga sama-sama tuan-tuan baru ni ada seorang makcik tu dia kata Allah ustaz kalau macam tu makcik ni rasa macam tak tahulah amal ni macam mana dengan tak sihat nanti kalau makcik mati nanti masuk syurga pasal dia cerita dia punya suami ada tiga power makcik ya orang biasa saya dengar suami tiga isteri akak makcik ni tiga suami power eh mana saya punya suami kahwin mati kahwin mati kahwin mati semua suami makcik umur tak panjang entah apa tak tahu apa dia makan makcik je lah yang umur panjang semua meninggal dah cuma nanti meninggal dijumpakan dengan suami mana persoalan tu ya kita pun terfikir juga ya nanti masuk syurga dijumpakan dengan suami mana suami mana kan tiga orang suami yang mana yang mana of course lah yang beriman yang soleh habis kalau tiga-tiga beriman soleh semua dah nama pun haji soleh lagi macam mana macam mana yang mana yang mana dengar baik-baik ya kuk-kuk yang ada bercadang nak kahwin lagi ni ni saya nak beritahu lah beritahu siang-siang jawapannya ialah Allah akan temukan kita dengan suami yang terakhir saya pun bilang dengan makcik tu makcik tu lo no yang sulung hak nombor satu tu baik dia Allah penyayang lah bagus hak nombor tiga ni ganah dia empah betul-betul eh derah saya kata makcik lah ni makcik mati dulu nanti dalam syurga bincang dengan malaikat saya tak tahu pasal permintaan ahli syurga kan gitu macam orang kita ni yang bagus lah dia fikir syurga fikir syurga Nabi kita Muhammad SAW tuan-tuan Nabi kita mengajarkan kita ini dalam hidup bermasyarakat mesti baik dengan semua orang salah satu petunjuk Nabi ialah Nabi ajar walau orang itu macam mana punya perangai kau tetap kena berbuat baik kepada dia cuma ada caranya lah contoh macam Nabi kan dalam hidup kelilingnya kan macam-macam orang ada ada apa ada orang non muslim ada munafik ada fasik ada mu'min ada muslim semua macam-macam jenis orang tapi semua Nabi layan baik-baik Nabi layan baik-baik sebagai contoh Nabi Muhammad SAW Nabi kita dengan Abdullah bin Ubay tuan-tuan pernah dengar kisah ni Abdullah bin Ubay ni kan bapak munafik ni presiden munafik sedunia ni Abdullah bin Ubay jahat dia dia orang Islam lah tapi hati banyak busuk hati banyak busuk itu kapla batu juga ada duduk itu kapla batu kuat gaduh kasi mantam semua orang itu namanya Abdullah bin Ubay tuan-tuan tau dia cari pasal dengan Nabi bukan biasa-biasa tau dahsyat ni dia cari pasal betul-betul dengan Nabi apa dia cari pasal dia tengok Nabi dengan orang Islam yang lain semua hidup semayang jemaah baik-baik berkasih sayang dia tak puas hati dia buat lagi satu masjid dia buat masjid lain kalau masjid tu dah penuh tak muat tambah aje lah jangan buat masjid baru kenapa dia buat masjid baru sebab dia nak kasih pecah jemaah situ itu perangai orang munafik dia tak boleh tengok orang bahagia dia jadi dalam hati ada benci dalam hati ada macam tuan-tuan kan dalam hati ada iman kan ada orang dalam hati ada taman ada orang dalam hati ada iman ada orang dalam hati ada kuman ini tanda-tanda kuman dia tak boleh tengok orang happy-happy dia menyampah tengok berkasih sayang silaturahim itu perangai munafik tapi sampai satu tahap tuan-tuan dia cari pasal dengan Nabi dia fitnah isteri Nabi ini semua sampai hari dia meninggal sampai hari dia meninggal kan anak dia nama Abdullah bapak munafik anak itu Abdullah sahabat Nabi apa saya nak beritahu tuan-tuan kita dalam hidup kalau benci sangat ke bapak atau mak dia jangan satu keturunan kita benci bukan semuanya jahat kan ni ada orang kadang kita benci pekeh semua semua kita benci dia tu memang buruk ingat bapak dia dulu bapak dia pun teruk dia punya nenek pun sama moyang dia dulu pun memang keturunan tu juga memang ini semua jangan macam tu kita tak tahu anak keturunan dia macam mana kita tak tahu kita tak tahu dia macam mana sebab itu waktu hari Abdullah bin Ubay meninggal dunia saya tak tahu lah di kalangan kita ni kalau orang hidup suka cari pasal dengan kita hari dia meninggal apa kita cakap apa kita cakap biasa yang kita cakap apa padan muka elok lah bagus lah itu orang jenis tak masjid punya orang kita sebab tamajid ni tak apalah Alhamdulillah Alhamdulillah pula Innalillah wa inna ilai roji'un Nabi ajar kan orang buat jahat kat kita balas mesti baik orang baling najis balas dengan orang baling taik balas dengan apa balas dengan bunga tapi jangan bunga saja kasih pasu sekali pasu sekali bunga dia tak cukup itu maknanya Nabi ajar hidup mesti berkasih dengan semua orang tapi satu yang saya kagum dengan Nabi kita ialah bila Abdullah bin Uba meninggal anak dia datang jumpa Nabi Ya Rasulullah bapak saya dah meninggal jadi saya nak minta jubah boleh pakaianmu Ya Rasul untuk apa Nabi tanya untuk apa nak jadikan kain kapan kain kapan untuk apa tuan-tuan yang memang ni tu Abdullah bin Uba ni walau dia jahat-jahat dia punya kain kafan Nabi punya baju dahsyat kalau kita lah hidup dulu kau cari pasangan sekarang kau minta kain kapan aku pula tak ada marah punya pasal tak ada Nabi siap mendoakan lagi dalam Quran Allah menyebutkan dalam surah taubah ayat yang ke-80 apa Allah ta'ala firman dalam ayat yang ke-80 firman Allah tuan-tuan boleh tengok ayat tu ya surah taubah ayat 80 a'uzubillahi minasyaitanirwajim kata Allah istaghfir lahum awla tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falen yaghfir Allah lahum zalika bi'annahum kafaru billahi warasulih wa'allahu la yahdil qawmal fasiqin surah Allahul azim sedap sini punya sound saya suara macam ayam tapi sedap rasa macam emnasir pun ada macam ramli sariq pun ada suara sedap di sana tak jadi macam ni tak tahu kenapa bagus sini punya sound sistem bagus apa sempat lagi apa Allah ta'ala sebut masa tu kan Nabi Nabi dia on the way nak pergi ke ke pengkebumian ni Abdullah bin Ubay orang munafik tu Nabi on the way nak pergi turun ayat ni masa tu Nabi jalan dengan Sayyidina Umar bila ayat ni turun Allah ta'ala kata apa eh Muhammad kalau engkau nak minta ampun pada aku untuk Abdullah bin Ubay ni aku tak akan ampunkan dia Allah sendiri bilang aku tak ampunkan dia walau engkau minta ampun padaku tujuh puluh kali sekalipun Nabi kan suka minta ampun untuk dia punya umat munafik pun umat juga cuma perangai teruk Nabi minta ampun tujuh puluh kali kau minta ampun pun aku tak akan ampunkan dia ini orang jahat tapi tuan-tuan rahmat Nabi ya tengok Sayyidina Umar bila dengar ayat tu turun Sayyidina Umar kata Ya Rasul balik lah Allah ta'ala tak ampun buat apa Nabi minta ampun balik lah Nabi kata Wahai Umar kalau Allah tak ampunkan dia tujuh puluh kali aku akan minta ampun pada Allah lebih tujuh puluh kali sampai Allah ampunkan dia maknanya Nabi ni memang Nabi rahmah Nabi ni penyayang sebab tu kita selalu dengar dalam dalam nasyik-nasyik selalu cakap Ya Rasulullah Ya Habib Allah tak pernah ku tatap wajahmu Ya Rasulullah Ya Habib Allah kami rindu padamu sebab Nabi ni baik sangat tuan-tuan baik semua orang hari kewafatan Nabi tidak adalah manusia yang paling ramai menangis melainkan seperti hari Nabi wafat atau hari Nabi meninggal meninggal dunia lagi Nabi mengajarkan bukan setakat kita sesama Muslim atau orang munafik saja sesama non-Muslim pun Nabi ajar kita mesti berbuat baik mesti berbuat baik macam mana kisahnya pernah satu ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sahabat Nabi ni riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri cerita masa tu kami kena buat kerja intipan nyintip ada sebab lah Nabi arahkan sampai satu kampung orang kampung tu dia buat tak layan dia tak layan kami ikut pelawa makan ke apa tak ada pun dia tak layan kami dia tak layan jadi kami pun rasa tak apalah kalau macam tu kita buat kemah luar dia punya kampung jauh sikit tak layan langsung kebanyakan dia orang ni orang non-Muslim orang yang bukan Islam so dia buat dia orang pun berkemah luar tiba-tiba satu malam datang satu orang ke kemah minta tolong tuan-tuan-tuan tolong-tolong kami punya pengerusi kami ketua kami kena sengat kalah jengking kena gigit dengan skorpion tolong lah minta tolong siapa-siapa sini boleh itu tuan doktor doktor Ismadi ada sini siapa sini boleh tolong kami punya ketua kena gigit skorpion tolong-tolong kalau kita kan dalam hati tadi siang kau tak layan aku ini malam padan muka kau ubat cari farmasia cari doktor kita mahu tidur semua tak ada ini sahabat nabi nabi didik ok boleh tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri aku boleh tolong rawat tapi mesti ada upah ada upah mesti ada upah aku nak sekor kambing aku mahu sekor kambing sekor kambing orang yang datang minta tolong tu pula dia bilang dia kata boleh kami akan bagi 30 kambing 30 ekor kambing Abu Sa'id pula sudah aku minta satu ini perli ke apa banyak aku minta sekor dia nak bagi 30 ekor macam mana nak buat nak simpan mana peti ais tak ada semua mana nak taruh banyak 30 ekor boleh lah boleh lah dia pun pergi dia pergi ini satu satu cara rawatan bila sampai dekat tempat orang kena gigit tu apa yang Abu Sa'id Al-Khudri baca dia baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali dia baca Al-Fatihah sebanyak 7 7 kali tapi sebenarnya jujur dia sendiri pun tak tahu apa nak baca waktu itu apa dia ingat Fatihah Fatihah lah 7 kali dia baca 7 kali tuan-tuan tahu apa jadi takdir Allah betul-betul sembuh baik terus baik terus 7 kali Fatihah baik terus tuan-tuan kalau pernah kena sengat lebah ke tebuan ke apa tu kan boleh lah walaupun ada juga teknik dia ambil madu kan ambil madu sapu mana tempat yang kena gigit lebah ke apa semua tu kan sini tak ada sangat kot kalau macam kalau di Malaysia kalau kampung-kampung tu binatang lebah tu banyak tu dia buat sarang kan nyit dia gigit ambil madu dia sapu situ balik baca Fatihah 7 kali insyaAllah lah madu ni besar dia punya kasiat dia terlalu banyak madu ni tapi yang penting dia kena madu asli lah kalau dah campur sugar tak boleh dia kena madu tu betul-betul yang asli punya cuma sekarang susah eh nak cari madu asli susah nak cari kalau area dekat Pahang dia orang cakap yang aslinya yang jual dekat tepi-tepi jalan yang orang asli jual tu kan tepi jalan tak juga yang aslinya dia madu tu tipu macam dia asli madu tu tipu fake-fake banyak fake tiruan tiruan dia pun pandai tipu entah mana sarang dia ambil kita tak tahu ini ori dia ambil lebah tu situ lagi tak tahu lah tapi dia baca Fatihah 7 kali baca-baca terus sihat terus sembuh tuan-tuan tu dah dapat 30 ekor kambing tu banyak dapat bila dapat 30 ekor kambing dia pun pening alamak boleh ke ni rawat orang baca quran ambil upah kambing boleh tak boleh boleh tak boleh sebenarnya ambil upah macam kita kan ada orang mengajar ngaji ngaji quran boleh tak ambil upah macam mana so dalam hal ini nabi mengajarkan nabi tanya kepada dia mana engkau tahu Nabi tanya mana engkau tahu Fatihah tu boleh buat jampi kata Abu Sa'id saya baca tadi baca saya pun tak tahu sangat saya baca tak tahu pula nak sembuh macam tu sehat pula maka nabi kata boleh engkau nak ambil 30 ekor kambing tapi bagi aku sikit lah bagi aku sikit nak rasa itu sebab itu ulama kata kalau kita sendiri mengajarkan bukan kalau kita rawat orang yang pertama hukum rawat orang pakai quran boleh boleh atau tidak rawat orang pakai quran boleh atau tidak jawapan dia boleh memang itu yang digalakkan sebab quran ini adalah syifat penawar maknanya jangan marah lah kalau ada orang minta tolong kita kan berkata ustaz tolong baca jampi sikit ni anak saya ni apa boleh lah baca lah baca lah Fatihah ke apa kadang saya pun dulu-dulu saya tak tahu apa nak baca awal-awal dulu kan kita baru balik Mesir ustaz tolong baca ni anak saya yang saya ingat saya baca Allahumma barik lana tu 7 kali saya ulang orang tu pun Allah Ustaz baca doa apa tadi adalah tapi yang penting intro mesti fatihah itu je intro mesti fatihah ok saya nak bagi ayat siapa nak rakam rakam ini doa untuk kalau tuan-tuan ada sakit-sakit tuan-tuan baca sakit yang general lah umum-umum ni sakit yang umum apa bacaannya tuan-tuan baca ni baca ni bismillahirrahmanirrahim oh tak datang pula ayatnya ok Allahumma rabban nasi azhib il ba'asa ishfi'an tashafi' la shifa'an illa la shifa'an illa la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadir saqama shifa'an la yugadir saqama amin ya rabban alamin sama ada tuan-tuan baca untuk sendiri atau diniatkan untuk kepada orang-orang sakit tuan-tuan kan pergi ziarah kan ziarah kawan kita sakit jatuh sleep disc apa sakit apa pun lah kita baca yang tadi tu ini saya baca versi yang tak lagu punya dalam youtube dah ada kot waktu itu saya ada buat rakaman ok ni doa dia Allahumma rabban nasi ikut-ikut pelan-pelan ishifa'an ishifi antasyafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadir saqama amin amin tak tahulah mulut nampak bergerak tak tahu balik baca sendiri yang rakam-rakam nanti balik ulang 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 insyaAllah tu doa kesembuhan kalau sakit kepala kalau sakit kepala dalam Quran surah al-waki'ah ayat 19 sakit kepala migraine la yusadda'una anha wala yunzifun baca tu la yusadda'una anha wala yunzifun tu waki'ah ayat 19 kalau sakit lengoh-lengoh kaki ni duduk lama ni duduk lama tengok ada yang dah berkaki dah angkat bawah silat senesan baca-baca baca apa baca surah as-syu'ara ayat 130 wa'iza batashtum batashtum jabarin tu surah as-syu'ara ayat 130 cara dia macam ni ni guru saya ajar kalau kita baca tu katalah lutut 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 kita ni pun dah lah liquidnya dah habis dah so kita pun kita tepuk eh mula gosok bismillahirrahmanirrahim wa'iza batashtum batashtum jabarin tiga kali kita tepuk niat supaya ini kasih sembuh lah kasih sembuh kalau lengoh dekat betis sama juga wa'iza batashtum batashtum jabarin begitu ya itu sendiri kalau saya baca untuk suami saya boleh boleh akak-akak urut suami kan bila urut suami biasa nyanyi lagu pok biaya kan ini ubah di tepi pantai dah 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 ini ubah ubah kita wa'iza batashtum batashtum jabarin baca 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 banyak-banyak kali suami pun tanya mana dapat ayat itulah orang dengar syarahan awak tak dengar jadi baca yang tu surah asyuhara ayat 130 kalau bangun pagi-pagi ini guru saya ajar kalau bangun pagi-pagi nak bagi badan kita segar macam saya ceramah syarahan macam ni kira-oke saya kadang-kadang pukul 6 pukul 7 6.30 tu dah kuliah subuh kadang kita rasa berat semalam tidur lewat kambing lagi waktu lagi apa kimah lagi macam-macam tak tahu lah ini makan sedap-sedap saya pun tak tahu balik kena cek berat malam tidur lewat makan banyak pagi esok jadi berat jadi apa ayat nak bagi segar ada ayatnya baca macam ni tarik nafas cuba-cuba buat tarik nafas bila hembus baca wasubahi iza ta-nafas wasubahi iza ta-nafas tarik nafas hembus wasubahi iza ta-nafas niat ni apa niat niat dia jadi penyembuh sakit-sakit semua jadi sehat jadi segar oh jangan memang ini semua ini rawatan ataupun ayat-ayat ni Allah Ta'ala dah bagi dah kepada kita lah lama lah untuk kita amalkan sama-sama amal kadang-kadang naik kereta kan rasa penat nak mengantuk nak tidur kan kadang-kadang saya faham lah ada isteri kadang dia penat asal suami bawa kereta dia mesti tidur sebelah dah lah tidur tengah-engah pula tu dia pakai brooch tergantung-gantung brooch dia ada isteri memang baru start engine tidur terus tak persembang dah suruh dia baca ayat tu lah wasubahi iza ta-nafas kalau tidak nanti kau tak bernafas nanti terus meninggal nanti jadinya jadi apa lagi Nabi Ajar dalam ayat dalam kisah tadi juga Nabi Ajar boleh tak kalau kita nak rawat orang bukan Islam non-muslim boleh tak? boleh kita doktor Muslim pesakit kita non-muslim kita kata tak boleh kita lain-lain ugama tak boleh kita boleh rawat dia sebab Nabi Ajar dia juga adalah manusia yang perlu dapat kita punya perhatian juga dalam hidup sesama orang Islam pula lagi banyak lah Nabi Ajar kan macam mana cara hidup kita sesama Islam ini antara perkara yang Nabi tak pernah tinggalkan adalah KBSM ni semua tahu kan KBSM kalau kami di Malaysia KBSM tu kurikulum bersepadu sekolah mendengar KBSM tapi nak mudah faham KBSM tu adalah kenduri bersalin sakit meninggal kita hidup bermasyarakat empat benda ni jangan tinggal kenduri bersalin sakit meninggal kenduri dia mesti pergi dia jemput mesti 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 tak wajib tu kol-kolah tu wajib pergi mesti pergi kalau tak dapat pergi sekarang boleh halo halo whatsapp kalau lagi bagus jumpalah jumpa dia siang-siang minta maaf saya tak dapat datang suami saya nak bersunat anak saya nak bersunat jadi tak dapat datang cuti-cuti sekolah ni minta maaf lah suami nak potong beberapa kali langsung minta maaf lah apa ni tak dapat datang beritahu awal lepas tu bila dah salam tu sendal lah sikit kan salam kokot sikit lah ada sendal sikit tapi tuan rumah jangan mengharap sebab itu bukan compulsory itu itu common sense sahaja nak bagi-bagi tak bagi tak apa ini ada tuan rumah kadang dia mengharap lama salam kosong aja tak ada apa pun bagi kereta besar sampai kesudah tak apa niat ikhlas saya minta maaf ada orang dia buat kenduri macam meniaga aku dah keluar modal aku punya kemah ke aku punya catering makan semua jadi aku mau lagi untung tak boleh niat macam tu kita niat kenduri bagi orang makan dapat pahala yang pertama kenduri yang kedua bersalin orang bersalin kita ziarah kita yang suami-suami ziarah suaminya lah suami isteri buat apa ziarah dia punya lagi apa sakit bila sakit kita ziarah ziarah orang sakit cuma saya nak pesan lah kita kalau ziarah orang sakit jangan lama-lama sangat jangan lama sangat ada setengah orang kadang lama sangat ziarah orang sakit orang sakit tu takkan dia nak halau eh aku tak larat dia balik lah dia pun tak larat jadi kita sendiri kena faham dia cerita macam-macam dulu nenek saya pun sakit macam ni tiga hari jalan lah kalau macam ni orang yang sakit tu aku dah sakit sakit hati kau balik apa cakap mulut mesti jaga cepat sembuh cepat sehat doa eh orang kalau tengah sakit kita doa nangis dia boleh mengalir mata dia terharu orang doakan dia dan yang keempat orang meninggal walaupun dia non-muslim tiba ada sini panggil van apa van jenazah tu walaupun dia non-muslim dia minta laluan mesti bagi laluan pasal nabi ajar ada satu orang yahudi dia meninggal orang bawa dia punya jenazah dia lalu tiba-tiba nabi bangkit nabi bangun nabi bangun sahabat kata ya rasul itu bukan islam itu yahudi buat apa bangun nabi kata dia juga manusia yang mesti kita respect itu nabi ajar kadang kita buat tak peduli tak boleh tuan-tuan maknanya kita ini sesama kita akan hidup dalam suasana yang harmoni dengan kita apa ni saling berkasih sayang sesama kita macam hari itu musim haji dekat kawasan perumahan saya apa ni kakak saya dekat sungai petani kedah situ banyak orang India tapi walau dia India tapi dengan Melayu ni rapat rapat kenduri datang jadi ada jiran saya ni nak pergi haji dia datang 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 mengiring lah India tu datang dia pun ucap semoga Encik Ahmad mendapat haji mabuk jadi semua dah ketawa haji mabur oh mabur tu macam ke wah ingat haji mabuk 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 dia dengar selalu di TV mah aja mabuk 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 dia kata mabur oh itu macam ke sudah tukar ke tuan-tuan hidup berkasih sayang tuan-tuan saya kira cukup sejak ini sahaja dahulu saya ingin tinggalkan tuan-tuan lagi sekali dengan satu ayat ataupun satu doa yang boleh dijadikan sebagai amalan hidup kita juga dalam suasana kita hidup bermasyarakat apakah doa yang akan saya kongsikan ini doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita kurniakan kepada kita kecukupan hidup dan Allah bagi kita limpah kurnia yang berpanjangan badan sihat kuat boleh semayang tolong orang semua ni kan ada ayatnya ya doa dia saya baca ya bismillahirrahmanirrahim ya hayu ya qayyum birahmatika astaghif aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'ain amin ya rabbal alamin apa maknanya wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri bantulah urusan kami urusan buat majlis syarahan urusan kerja kahwin apa sajalah urusan tolonglah permudahkan semuanya dan wahai Tuhan jangan kau tinggalkan aku pada diriku ya Allah kau bimbing aku ya Allah sampai aku masuk syurga tolong guide aku ya Allah jangan tinggalkan aku pada diriku walaupun sekelip mata amin ya amin ya rabbal alamin Alhamdulillah terima kasih tuan-tuan semoga ada rezeki kita bersuah lagi di masjid Al-Falah ini sonok saya dapat berceramah di sini sungguh pun kita di seluruh Singapura kurang lebih 70 masjid kalau tak salah saya dibanding kalau Malaysia besar banyak masjid saya kalau boleh suka pergi ke semua-semua masjid kalau Singapura ni okey lagi kalau di sana ada setengah masjid minta ustaz boleh tak kita nak sebulan dua kali datang masjid saya bukan tak boleh sebulan dua kali tu tak beranak saya nanti bagi can lah kasih balik rumah dulu aduh mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sina Muhammad wa ala Adi Sina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah kurniakan kami ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah rahmatilah warga penduduk sekitar ini Ya Allah terutamanya Masjid Al-Falah ahli lembaga pentadbirnya dan seluruh jemaahnya Ya Allah kurniakan daripada cucu keturunan kami orang-orang soleh orang-orang alim ulama' ulama' Ya Allah dan hidupkanlah kami dalam suasana berkasih sayang dan jauh daripada mendengki dan ada sifat-sifat yang tidak baik Ya Allah Ya Arhammarrahimin ada di kalangan kami yang sedang diuji sakit Ya Allah ada di kalangan kami yang diuji dengan kesakitan sembuhkanlah sakit mereka Ya Allah sembuhkanlah sakit mereka Ya Allah agar mereka dapat kembali seperti biasa Ya Allah Ya Allah rahmatilah hidup orang-orang yang suka bersedekah orang yang suka infak hartanya ke jalanmu Ya Allah matikan mereka dalam iman matikan mereka dalam amal soleh temukan kami semua dengan Nabi di dalam syurga nanti Ya Allah Terima kasih banyak Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim liwalakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahu'alam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian saja ceramah yang telah dikongsikan daripada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail dan di sini ada nak update sikit lah InsyaAllah Ustaz akan teruskan ceramah beliau iaitu di di Masjid Al-Istighfar pada malam ini jam 8 malam malam ini jam 8 di Masjid Al-Istighfar di Pasiris InsyaAllah akan dikongsikan dengan tajuk yang diberikan iaitu Rasulullah Ayah Penyayang InsyaAllah InsyaAllah Menji'afallah akan adakan sedikit jamuan dan harap para muslimah yang ingin menjamu selera bolehlah stay kat situ saja nanti kita akan hidangkan insyaAllah dan juga para muslim InsyaAllah Sekian saja saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada perjumaan semua kerana telah sudi meluangkan masa untuk bersama kita InsyaAllah InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan